Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mengulas terkait arti dan fungsi dari huruf I dalam Tok Pisin. Pada tutorial kali ini, kita akan mengulas lagi terkait mengenal perbedaan antara kata poro dan wantok dalam Tok Pisin. Baik langsung saja kita mulai. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum memahami, terkait arti dari kata poro dan wantok, serta belum mengenali persamaan dan perbedaannya. Baik, sebelumnya kita harus cari tahu dulu, apa arti dari kata poro dan wantok itu. Sepintas, arti dari kata poro dan wantok itu sama saja. Artinya bisa teman, kawan, sahabat, konco, kenalan, dan lain-lain. Namun yang membedakannya adalah, kata poro itu, digunakan dalam penyebutan umum terhadap siapa saja orang yang kalian anggap sebagai teman, sahabat, atau kawan tersebut. Sementara kata wantok itu, lebih ditujukan pada teman-teman, atau sahabat-sahabat, atau kawan-kawan kalian, yang masih satu daerah dengan kalian. Dan bisa dikategorikan sebagai kerabat juga. Ya, kata wantok itu pada dasarnya terbentuk dari dua kata, yakni, kata want, dan kata talk, yang artinya adalah, satu bahasa. Want artinya satu, dan talk artinya bahasa. Jadi kata wantok ini, penggunaannya ditujukan lebih khusus kepada teman, sahabat, kawan, konco, atau kenalan, yang masih satu daerah, atau satu bahasa dengan kalian. Misalnya, Anda adalah orang serui, atau berasal dari suku serui. Dan Anda memiliki dua orang teman, yang bernama, Rudy dan Merlin. Si Rudy ini berasal dari Wamena, dan si Merlin ini sama dengan Anda, berasal juga dari serui. Maka si Rudy ini, Anda dapat memanggilnya dengan sebutan poro. Sementara si Merlin, dapat Anda panggil dengan sebutan wantok, karena kalian berdua berasal dari daerah, atau suku yang sama, yang memiliki kesamaan bahasa, atau satu bahasa. Bisa dipahami ya? Di dalam talk pisin itu, ada memiliki beberapa kosa kata, yang terbentuk dari penggabungan beberapa kosa kata yang seperti ini. Yang terbentuk dari penggabungan dua kata. Dan pada umumnya, setiap kosa kata yang memiliki awalan kata wan ini, itu terbentuk dari penggabungan dua kosa kata. Kecuali kata wan pelah. Beberapa kosa kata tersebut diantaranya seperti kata wan blut. Kata wan blut ini, dalam bahasa Indonesia artinya saudara. Kata wan blut ini terbentuk dari penggabungan dua kosa kata, yaitu kata wan, dan kata blut. Yang artinya, satu darah. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, kata saudara itu juga sebenarnya adalah penggabungan dari dua kosa kata, yaitu kata satu, dan kata darah. Cuman digabungkan, sehingga terbentuk menjadi kata saudara. Benar begitu kan? Kalau salah, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kemudian beberapa kosa kata lainnya itu, diantaranya seperti kata wan blut. Artinya setuju, sepakat, atau sepemahaman, sependapat, dan lain-lain. Terbentuk dari kata wan dan bel, yang artinya satu hati. Kemudian ada kata wan time. Artinya bisa bersama, bersamaan, sama-sama, atau dengan, dan lain-lain. Di sini saya mengatakan dan lain-lain, karena bahasa Indonesia itu memiliki cukup banyak sinonim, atau persamaan kata. Jadi silahkan teman-teman cari persamaan kata lainnya lagi dari kata-kata ini. Kata wan time itu berasal dari kata wan dan time. Artinya satu waktu, atau satu saat, dan sebagainya. Kemudian kata wan kain. Artinya, sama, semacam, atau serupa, atau satu jenis, satu tipe, dan lain-lain. Berasal dari penggabungan dua kosa kata, yaitu kata wan dan kata kain. Artinya satu macam, atau satu jenis, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman cari sendiri sinonim kata lainnya. Kemudian kata berikutnya adalah kata wan lain. Artinya sekeluarga, segaris keturunan, sesuku, semarga, dan lain-lain. Berasal dari kata wan dan lain. Artinya satu keluarga, satu garis keturunan, satu suku, atau satu marga, dan lain sebagainya. Dan masih banyak beberapa kosa kata tok pisin yang terbentuk dari penggabungan kata wan ini. Kecuali kata wan pelah. Kata wan pelah itu, artinya satu. Beberapa kosa kata lainnya, diantaranya seperti kata, wan kelas, wan school, wan wan, wan side, dan lain sebagainya. Kalau masih ada lagi yang lain, silahkan teman-teman tambahkan dan pelajari, atau dianalisa sendiri pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia itu memiliki banyak kosa kata dan persamaan katanya juga. Jadi apabila di kemudian hari nanti, teman-teman menemukan adanya kosa kata tok pisin yang diawali dengan katawan ini, cobalah untuk menganalisa sendiri pengertiannya. Sebab mungkin saja kosa kata itu terbentuk dari penggabungan dua kosa kata. Tapi tidak hanya kata yang diawali dengan katawan saja, ada juga beberapa kosa kata lainnya juga yang terbentuk dari penggabungan dua kosa kata, seperti yang tertera pada tabel ini. Pengertian dari kata-kata ini sudah dimasukkan pada kamus, jadi untuk mempersingkat durasi video, silahkan teman-teman kunjungi langsung kamus online tok pisin kita, lalu lihat pengertiannya di sana. Alamat linknya, kamustokpisin.blogspot.com Oke, sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Baik sebelum kami mengakhiri video tutorial ini, kami ingin mencari tahu, kira-kira, seberapa menariknya ketertarikan teman-teman dalam mempelajari tok pisin. Dan kira-kira kendala-kendala apa saja yang kalian hadapi dalam mempelajari tok pisin. Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Apabila salah satu kendalanya karena teman-teman tidak memiliki komunitas tok pisin di dunia nyata, serta mungkin dikarenakan teman-teman berada atau tinggal jauh dari lingkungan masyarakat penutur tok pisin, mungkin teman-teman sendiri bisa membangun komunitas tok pisin di sekitar teman-teman. Caranya, kalian bisa membagikan video-video materi pembelajaran tok pisin ini, atau materi pembelajaran tok pisin dari manapun yang kalian dapatkan, ke orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Bagikan juga ke sosial media, atau kepada keluarga dan teman-teman kalian sendiri. Lalu kalian bangun komunitas tok pisin, sehingga kalian dapat melatih kemampuan speaking dan hearing tok pisin, atau kemampuan berbicara dan mendengarkan tok pisin. Dan kami bisa pastikan bahwa dengan begitu, dapat membantu teman-teman dalam menguasai tok pisin hingga lebih fasih dan mahir. Sebab dalam mempelajari sebuah bahasa itu, jika tidak dipertuturkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan sangat sulit untuk bisa dikuasai. Untuk itu silahkan bagikan materi-materi pembelajaran tok pisin kami ini, dan mulailah membangun komunitas tok pisin di sekitar kalian. Oke, sampai jumpa pada materi video tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!